Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Teman-teman semua dimanapun teman-teman berada Semoga saya terus dan lancar urusannya Ketemu lagi kita di channel ini Bagi penonton setia terima kasih Udah hadir selalu di channel Hobi Bunga dan Di video kali ini saya akan Berbagi teknik Atau trik agar agonema ini Memiliki tunas yang banyak Jadi ini udah keliatan Contohnya Atau buktinya Disini ada jenis kocin Kocin ini memiliki Empat tunas Satu, dua, tiga Tiga, empat ya Satu tunas yang udah memiliki Dua daun dan tiga tunas Yang masih dalam bentuk jarum Kemudian disini juga ada Yang jenisnya penus Penus ini Memiliki tiga tunas Ini keliatan Satu, dua, dan Tiga tunas yang masih dalam bentuk jarum Kemungkinan di dalam atau di bawah Media tanamnya itu masih banyak lagi Yang lain hanya saja belum muncul ke atas Karena masih pendek atau masih kecil Kayak gitu Nah gimana triknya atau tekniknya agar agonema ini memiliki banyak anakan atau banyak tunasnya Simple Yang harus teman-teman lakuin adalah dengan menanam agonema itu dengan teknik miring Kayak gini Ini bisa perhatikan kita lebih dekat Oke Jadi anakannya ini disini Disini dan disini Jadi gak sentral disini Kok bisa gitu kan Padahal kalau Kita tanamnya tegak Itu pasti anakannya disekitar sini kan Gitu Ini saya gak tanamnya tegak Jadi saya tanamnya agak miring Itu bagian batangnya mengarah kesini sebenarnya Seperti gitu Sini Gitu ya Dan ini Agonema yang ini Ini sebenarnya adalah hasil percobaan kemarin Percobaan dengan menumbuhkan akar Menggunakan media air Inilah yang kemarin yang pertama kali saya coba dan merhasil Kemudian saya tanamnya miring Dan ternyata Anakannya tumbuhnya banyak Gitu Ini satu Dua dan tiga Kayak gitu Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakuin adalah Dengan mengubah teknik tanam teman-teman semua Dengan sedikit memiringkan batang agonemanya Kira-kira Gak vertikal kayak gini ya Tapi kita sedikit miringkan kesini Kemudian Tapi ingat jangan sampai patah batangnya Gitu jangan ditekan Ketika nanamnya itu jangan kita tekan Agar batangnya gak patah Dan akarnya pun gak patah Kayak gitu ya Kemudian yang kedua Yang kedua kita harus sering-sering Itu kasih pupuk kandang Kayak gitu Karena dia ini butuh nutrisi yang lebih Jika dia mau bertunas banyak Sama kayak Apa ya Gimana yang ngomongnya Dia ini kan tunas itu kan membutuhkan Banyak nutrisi kayak itu Banyak energi yang harus dia keluarkan Semakin banyak tunasnya Makan semakin banyak nutrisi yang dia butuhkan Itulah gunanya kita kasih dia pupuk kandang Secara rutin gitu Jadi kalau memang gak ada pupuk kandang Bisa kata berikan Pupuk kompos gitu ya Tapi kalau gak ada dua-duanya Maka susah dia Karena nutrisinya itu kurang-kurang banyak Untuk menumbuhkan tunas yang banyak Meskipun bertunas paling dia satu atau dua Gitu ya Dan yang ketiga adalah dari media tanamnya Media tanamnya ini harus lebih banyak Sekamnya Atau porosnya dibandingkan tanahnya Kenapa begitu Agar tunasnya nanti gak sulit keluarnya Gitu Kalau terlalu banyak tanahnya Maka dia akan terlalu padat Nantinya Kemudian tunasnya akan sulit Muncul ke atas Jadi kita gunakan lebih banyak porosnya Kalau saya kan menggunakan sekam Ini sekam mentah dan sekam bakar Kemudian Selanjutnya adalah sering-sering kita tambahkan media tanamnya Di bagian atasnya Jika media tanam sudah cukup berkurang Bagian batang sudah kelihatan Maka kita tutup kembali Biasanya kalau kita siram Agonemanya Lama-kelamaan media tanam akan berkurang Jadi kita harus rutin menambahkan media tanam Di atas agonemanya Agar bagian batangnya terus tertutupi oleh media tanam Itu juga dapat membantu agonema lebih cepat bertunasnya Dan tunasnya pun akan lebih banyak Gitu teman-teman Kemudian yang terakhir sih Jangan sampai agonema ini stress Kayak gitu Maka kita sering semprot dengan vitamin B1 Karena kalau dia stress Dia susah untuk bertunasnya Jangankan mau tunasnya banyak Tunas 1 pun susah Kalau dia stress Jadi ini memang Keliatannya gak estetis ya Gak cantik kayak gitu Karena dia miring kan Keliatan kayak gini kan Miring dia Kalau dari depan kayak gini malah Gak terlalu cantik ya Tapi hasilnya wow gitu kan Karena Gini Ini banyak tunasnya Sama kayak ini juga Jadi kalau tanam miring Tanam miring Memang gak terlalu cantik Bentuknya Tapi Kalau mau munculkan tunasnya Itu lebih efektif Oke teman-teman semua Silahkan dicoba Semoga manfaat Dan Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe-nya Dan ketemu lagi kita di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax